selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan kawan si malapapis mohon maaf kami jarang hadir ya beberapa bulan ini sekali lagi karena kami sedang fokus untuk membuat pump yang baru inilah lokasi pump kami yang baru dan alhamdulillah hari ini kita sudah mulai uji coba masukkan air ya walaupun hanya satu paralon jadi nanti kita akan masukkan beberapa paralon ya jadi seperti itu kawan kawan nah ini kondisinya kolom kami ini kita bikin pulau di tengah-tengahnya dan ini banyak pengawal nah sekarang kita akan berhubung dah kita uji coba air maka kita akan uji coba dulu masukkan ikan ya tapi gak banyak dulu kawan kawan jadi kita masukkan ikan yang ukurannya sekalanya sebesar ya ikan nilai ya coba lihat ya tuh coba ini sekilo isi isi 10 masa sih banyak soal yaudah coba dihitung dulu ya nah ya satu jadi kita uji coba dulu ya kawan kawan jadi apakah air sudah bisa bagus baru nanti kita masukkan bibitnya agak banyak ya hitung deh karena kita kan gak bisa langsung ya kawan kawan jadi ini kan baru kita angkat lumpurnya jadi khawatir masih ada apa ya air kan baru-baru beberapa jam yang lalu kita masukkan jadi belum terlalu siklus seperti itu jadi dan kita juga gak bisa gak berani masukin langsung airnya langsung besar ya gitu kan karena kondisi galangan yang harus kita perhitungkan juga gitu jadi selain kita pelihara ikan disini kita sudah mulai pelihara bebek ya kawan kawan gitu bebek dan ini pulau kita tadinya ini sawah semua jadi kita buat di tengah-tengah pulau seperti ini kawan kawan nah ini sementara kita punya gubuk bambu seperti itu mohon doa dan supportnya kawan kawan mudah-mudahan pomnya simolabap pis ini bisa terus berkembang ya nah untuk bioplok sendiri rencana kita mau di sebelah sana yang berwarna hijau-hijau itu nah itu sedang kita timbun tapi apa ya masih empuk gitu tanahnya jadi kita belum berani lah kita butuh waktu ya untuk untuk membuat kolam bioplok disana nah ini pengawal kemana-mana ngikut nih ya nah sebelah juga rencana kita buat ikan emas ya kita guyur woy banyak ikan tuh kalau yang sebelah sana bagian ujung juga rencana kita buat pemancingan kalau ini pembesaran nah yang hijau yang pulau ini nih rencana kita buat bioplok yang hijau belah sana juga rencana buat bioplok kemudian yang disitu sampai ke pinggir sana kawan-kawan itu masih lahan kita juga nah rencana disebelah galangan sana maksudnya itu kita buat pemancingan harian ya jadi kita uji coba dulu aja gitu kenapa itu bandel bandel ya ini jago ini kayaknya nih tuh udah keluar sayapnya itu ini usianya baru kita pelihara baru 2 bulan setengah nih kawan-kawan kita 15 Juli kemarin nih sekitar 12 setengah jadi ini ukurannya masih jadi sayapnya itu belum keluar kayak gini jadi target kita di pulau ini kita mau pelihara 200 ekor untuk bebeknya ya bebek 200 ekor ini kita punya mentok juga semuanya dalam tahap uji coba dan mudah-mudahan bisa bagus ya berkembang dengan baik di samping kita pelihara ikan nah di bawahnya ikan di atasnya kita pelihara bebek dan ini udah kita kasih apa ya kerambah kayak gitu waringnya dia gak bisa kesana kemari soalnya di sebelah sana sungai kawan-kawan sungai kecil seperti itu ya demikian update perkembangan kegiatan kami kawan-kawan nanti kita akan terus sampaikan perkembangan pumpnya Simalaba ini ternyata membuat pump itu gak gampang ya kawan-kawan apalagi dengan keterbatasan modal seperti itu mudah-mudahan sehat selalu kawan-kawan disana salam ikung